Intro Dikaitkan ke Liverpool, kontrak baru Massenmont di Chelsea gagal. Manager Chelsea, Graham Potter, mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak Massenmont tidak berjalan mulus. Mount berpotensi meninggalkan Stamford Bridge musim panas ini pasca pembicaraan antara agen dan pihak klub terkait perpanjang kontrak dilaporkan gagal. Kontrak jebolan Akademi The Blues itu tersisa 18 bulan alias habis pada Juni 2024. Dramatis, 2 gol, injury time menangkan Arsenal. Tendangan Jorginho membuat Emil Martinez melakukan gol bunuh diri yang membantu Arsenal meraih kemenangan. Gabi pun melengkapi kemenangan Arsenal menjadi 4-2 tak lama kemudian. Kabar duka, mantan pemain Chelsea Christian Atsu ditemukan meninggal dunia. Pemain asal Ghana itu ditemukan tidak bernyawa di bawah runtuhan setelah gempa dumi dahsyat yang mengguncang Turki pada 6 Februari lalu. Seperti dilansir media-media Turki, Atsu berada di bawah runtuhan tempat tinggalnya di Ronesans, bangunan 12 lantai yang runtuh akibat gempa. Superstar Napoli incaran Manchester United Osimhen kangkangi capaian gol duo Guad Messi dan Ronaldo. Tak terasa, Victor Osimhen kini mengukir gol sedemikian besar untuk mengalahkan capaian yang pernah dibuat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Victor Osimhen menandai kemenangan 2-0 Napoli atas Atsuolo dengan torehan 100 gol dalam karirnya, membuatnya masuk dalam 5 pemain tercepat yang mencetak rekor tersebut. Osimhen membuat angka 1 abad gol hanya dalam 197 pertandingan selama berkarir sebagai pemain profesional. Capaian itu lebih cepat dari catatan yang pernah dibuat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic. Turun tangan langsung temui agennya. Owner Chelsea Buhli bisa boyong Neymar murah meriah. Kegagalan Neymar persembahkan title Liga Champions bikin PSG mantap untuk mendepaknya musim depan. Owner Chelsea Todd Buhli dilaporkan telah membuat pertemuan dengan agen superstar PSG Neymar. Demikian diungkapkan Futmerchato. Klub ibu kota Perancis disebut-sebut menempatkan bintang Brazil itu di daftar jual. Kabar kepergian Neymar ditangkap dengan baik oleh Buhli. Orang nomor 1 di Stamford Bridge itu tertarik bekerja sama dengan Neymar dan saat ini sedang menjalin komunikasi intens dengan representatif sang striker. Chelsea mungkin tidak akan mengeluarkan ongkos transfer yang besar seiring pihak PSG tak keberatan berpisah dengan Neymar. Namun, Buhli harus berurusan dengan gaji bombastis Neymar sebagaimana yang diperolehnya di PSG meski sekarang dia sudah menginjak usia 31 tahun.